Halo teman-teman semua kembali lagi bersama saya Nirwanto TV Nah di video kali ini saya akan membahas cara merekam layar OPPO Reno5F tanpa aplikasi Oke teman-teman kita langsung saja ke tutorialnya Nah disini silahkan teman-teman tarik panel notifikasi di smartphone teman-teman seperti ini Nah lalu disini teman-teman tarik lagi Nah kalau teman-teman mau melakukan rekam layar di OPPO Reno5F teman-teman Disini teman-teman tinggal geser ke samping Lalu disini teman-teman tinggal klik tahan di rekam layar Maka akan tampil seperti ini ya teman-teman Nah di OPPO Reno5F itu ada pilihan 2 suara ya teman-teman Ada suara sistem dan suara mikropod Nah kalau teman-teman mau menggunakan suara sistem Disini teman-teman tinggal klik saja di suara sistem Maka otomatis suara sistem di OPPO Reno5F teman-teman itu bisa digunakan Namun kalau disini teman-teman mau menggunakan suara sistem dan suara mikropod Disini teman-teman tinggal klik saja suara mikropod Maka otomatis suara sistem dan suara mikropod di OPPO Reno5F teman-teman itu bisa digunakan Lalu di bawahnya sini ada resolusi video Untuk resolusi video ini bisa teman-teman atur sesuai keinginan teman-teman Disini teman-teman tinggal klik saja di resolusi video Nah untuk resolusi video itu ada 3 pilihan ya teman-teman Yang paling tinggi itu 1080 Lalu 720 Yang paling rendah itu 480 Reno5F ini teman-teman juga bisa mengkustom untuk resolusinya Nah disini teman-teman tinggal klik saja di khusus Nah di khusus ini bisa teman-teman atur sesuai keinginan teman-teman Namun menurut saya untuk resolusi custom ini sama saja dengan 3 resolusi di atas ya teman-teman Disini saya akan menggunakan resolusi 1080 ya teman-teman Di bawahnya itu ada laju bingkai Nah untuk laju bingkai ini bisa teman-teman atur sesuai keinginan teman-teman Disini teman-teman tinggal klik saja laju bingkai Nah untuk laju bingkai di OPPO Reno5F itu ada 4 pilihan ya teman-teman Dari yang paling tinggi 60fps dan yang paling kecil 15fps ya teman-teman Nah disini saya menggunakan 60fps ya teman-teman Agar hasil video rekam layar di OPPO Reno5F itu terlihat bagus ya teman-teman Lalu di bawahnya sini ada format pengkodean video Nah untuk format pengkodean video ini bisa teman-teman atur Nah disini teman-teman tinggal klik saja untuk format pengkodean video Nah untuk format pengkodean video itu ada 2 pilihan ya teman-teman Namun disini saya menggunakan untuk yang terbaik ya teman-teman di hasil videonya Nah disini teman-teman tinggal klik kembali Lalu di bawahnya sini ada kamera depan Nah untuk kamera depan ini bisa teman-teman aktifkan atau teman-teman non aktifkan Nah disini teman-teman tinggal klik saja di perekam layar Maka otomatis akan tampil panel seperti ini ya teman-teman yang saya gerak ini Nah kalau teman-teman mau merekam layar disini teman-teman tinggal klik saja di ikon merah ini Nah inibezik wyklik saja di anak-teman yang bisa teman-teman tinggal klik saja di dalam wadah ini Terima kasih.